Intro Shalom Bapak Ibu semuanya Saya percaya bahwa setiap kita terus ada dalam perlindungan dan kasih Tuhan Yang percaya bisa katakan bersama dengan saya, Amen Dan hari ini di ibadah kita di Gereja Maharasana Salatiga Saya rindu menyampaikan, memuridkan generasi dan mengobarkan api Memuridkan sebuah generasi dan mengobarkan api kuasa roh kudus Maka dari itu kita buka bersama-sama Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20 Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20 Judul perikopnya adalah perintah untuk memberitakan Injil Dan kesebelas murid itu berangkatlah ke Galilea Ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka Kondisi mereka saat itu dalam kondisi yang mungkin tidak sedang baik-baik saja Kenapa? Karena pribadi Yesus itu disalibkan Dan orang-orang percaya dalam keadaan di mana mereka mengalami tantangan dan tekanan Nah disini ketika Yesus bangkit Yesus bertemu dengan beberapa murid minta untuk ketemu di Galilea Berangkat ke Galilea ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka Ketika melihat dia mereka menyembahnya tetapi beberapa orang ragu-ragu Ada orang-orang yang ternyata meragukan kenapa mereka tidak habis pikir Ini Yesus yang kemarin disalibkan sekarang sudah bangkit Mereka meragukan Nah tetapi Yesus mendekati mereka dan berkata Kepada aku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi Dalam keadaan yang tidak enak itu ternyata ada orang-orang yang itu meragukan benar Yesus atau enggak Sama halnya dengan keadaan kita sekarang Di masa pandemi Yesus bersama dengan kita atau enggak ya Meragukan Tetapi disini dikatakan Yesus mendekati mereka dan berkata Kepada aku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi Karena itu Karena itu Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman Katakan amin Dalam situasi dimana mereka itu penuh dengan tekanan Penuh dengan tantangan Dalam situasi orang-orang percaya itu Ngalami tantangan yang mungkin juga dialami orang-orang lain Sesama orang percaya Dalam keadaan mereka mungkin Yesus sudah disalibkan Ketika Yesus dibangkit mereka ada orang-orang yang ragu-ragu Ada yang meragukan Dan dalam keadaan seperti itu Dalam keadaan penuh tekanan di kanan kiri Penuh tantangan di kanan kiri Penuh ketidakpastian Yesus berkata kepada mereka Ayat 19 Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku Dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus Judul berikutnya perintah untuk memberitakan injil Dari sini kita tahu Ternyata dalam fase keadaan yang tidak enak Ternyata Tuhan tetap merindukan Amanat agung itu berjalan Yang mengerti katakan amin Ya Ayat 19 ada kata pergilah Pergilah disini Dalam konteks kita sehari-hari sekarang Pergilah disini Ketika kata pergilah jadikanlah semua bangsa muridku Ketika kita hari ini Pandemi sekarang Pandemi seperti sekarang Mungkin gak enak disana sini Pergilah Pergilah itu artinya apa Lihat sekitarmu datang ke mereka Bukan secara hadir Secara fisik Oh aku datang kesini Aku datang kesini Tidak Tapi lihat sekitarmu Hadirlah dalam kehidupan mereka Meskipun Secara online Pergilah Hai anak-anak orang-orang percaya Hai orang-orang percaya Pergilah lihat sekitarmu Lihat sekitarmu Pergilah Mungkin ada yang bertanya Pergi untuk apa Tuhan Pergi yang pertama Pergilah jadikanlah semua bangsa Muridnya Bukan murid kita Muridnya Katakan bersama saya Muridnya Pergilah Untuk memuridkan Pergi untuk memuridkan Pergi untuk melihat orang Yang mungkin mengalami tantangan Taukah Bapak Ibu Suara sekalian Tantangan yang dihadapi oleh orang-orang di luar sana Yang belum percaya Tuhan Dengan kita Itu sama Mereka mengalami tantangan yang sama dengan kita Mereka mengalami Pressure yang sama dengan kita Bahkan mungkin ada yang lebih Daripada apa yang kita rasakan Pergilah Untuk memuridkan Muridkan mereka Hari-hari ini Bagaimana kita melihat ada orang-orang Mungkin ada beberapa meninggal Keluarganya ada yang meninggal Mereka berduka Mereka bersedih Mereka merasa kehilangan Disinilah orang percaya Pergi kepada mereka Untuk apa Hiburlah mereka di dalam Tuhan Muridkan mereka Justru orang yang tadinya Enggak serius sama Tuhan Orang yang belum kenal Tuhan Pergilah Jadikan mereka murid Tuhan Karena Anda dan mereka Mengalami fase tantangan yang mungkin sama Sama-sama mengalami pandemi Bapak Ibu Suara sekalian Memuridkan generasi Generasi kita Bapak Ibu Suara sekalian Yang merasakan ini Bukan generasi Yang sudah tidak ada Tapi generasi Di zaman kita hidup sekarang Mereka merasakan Apa yang kita rasakan sekarang Bukan saatnya Murid-murid Kristus Suma santai-santai Wadih rumah Enggak ngapa-ngapain Main game Om Lihat Bapak Ibu Lihat Youtube Sudah Enggak kemana-mana Enggak ngapa-ngapain Justru kalau ini memang WFH Work from home Ada banyak mungkin Usaha-usaha Juga mungkin Sedang kesusahan Tapi karena Anda ada Tuhan Anda orang percaya Imannya itu beda Sekalipun Aku harus take away Jika Tuhan menyertai aku Usahaku akan tetap berkembang Usahaku akan tetap berjalan Tapi bisa bayangkan gak Ada orang-orang di luar sana Mereka gak ngerti harus gimana Mereka dalam tantangan kehidupan Dan Allah yang mereka selama-selama ini Allah yang mereka sembah selama ini Mungkin adalah Allah yang salah Tetapi Allah yang kita sembah Dia hidup Dan memberikan kehidupan Izinkan mereka untuk mengalami Tuhan Izinkan mereka merasakan kebaikan Tuhan Ketika Anda datang kepada mereka Mungkin cara hidup mereka masih selama ini Masih salah Mereka gak pernah ke gereja Mungkin mereka sudah orang percaya Tapi mereka gak pernah ke gereja Gak pernah ibadah Anda bisa memuridkan mereka Didik bangun nilai Mungkin mereka orang yang benar-benar gak kenal Tuhan Anda bisa didik bangun nilai Kesehatan mereka Tuhan itu sayang sama kamu Seperti Tuhan mengasihiku Tuhan lebih sayang juga sama kamu Makanya Tuhan berkata Pergi jadikanlah murid Pergi jadikanlah semua bangsa muridku Semua bangsa Tidak ada yang dibedakan Jadikan semuanya itu murid Kristus Mari bersama-sama Pergi untuk memuridkan Muridkan mereka Dan juga pergilah Untuk memperkenalkan Tuhan Pergilah untuk memperkenalkan Tuhan Dikatakan seperti ini Jadikanlah semua bangsa yang berikut Dan baptislah mereka dalam nama Bapak Dan anak dan roh kudus Pergilah untuk orang-orang ini Diperkenalkan bersatu pribadi Satu pribadi yang tidak pernah mengecewakan mereka Satu pribadi yang selalu hadir Dan menerima mereka ketika mereka pulang Satu pribadi yang sekalipun kita mengecewakan Seperti apapun Pribadi itu tidak pernah kecewa Dekat hadap kita Pada satu pribadi itu Ajak orang-orang yang belum kenal Tuhan Mau gak kamu menerima Tuhan Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Kamu tahu Tuhan yang sama mengasihimu Ada orang sakit Boleh gak aku berdoa untuk kamu Karena Tuhan yang aku sembah juga mengasihi Mari sebagai orang percaya Dalam keadaan yang seakan-akan Semua down di bawah Semua down di bawah Hai orang percaya Ini saatnya Anda berbuah Bukan oh apakah kalau fasenya normal Kita gak berbuah Fase normal kita berbuah Bahkan di saat seakan-akan Semuanya jadi tidak normal lagi New normal Kebiasaan normal yang baru Di kebiasaan yang baru pula Anak-anak orang-orang percaya Anak-anak Kristus Bapak ibu surat sekalian Juga harus berbuah Tuhan mengasihimu Tuhan mengasihimu Tuhan sangat mengasihimu Jangan sampai kasih Tuhan Hanya Anda pegang sendirian Mari kita menjadi orang-orang yang pergi Bukan pergi secara fisik Tapi secara hati Doa Kerinduan Kita bisa menghampiri semua orang Bahkan secara online Anda bisa menguatkan mereka Memuridkan mereka Anda bisa memperkenalkan Bahkan mengajak mereka Menerima keselamatan Dengan doa bersama-sama Secara online Bapak ibu Jangan jadikan Masa-masa online mu Tidak berkesan Di dalam kehidupan mu Jadikan masa offline Kalau masa offline mu Berkesan Penuh dengan penyertaan Tuhan Anda melihat Bagaimana Tuhan bekerja Melahir kehidupan Anda Jadikan pula di masa online mu ini Suatu perjumpaan Dan pengalaman yang tidak pernah Akan terlupakan Mari berjalan Di atas kemustahilan Apakah yang orang lihat mustahil Injil bisa tersebar Di masa seperti ini No Selama ada kita di tempat ini Selama ada kita yang menjadi orang-orang Yang Tuhan pakai aku Injil akan semakin tersebar Kemana-mana Mari bersama-sama Kita menjadi pribadi-pribadi Yang dalam kondisi tidak enak Tidak berdiam diri Bukan berarti kita keluar rumah Sembarang-sembarang Kita tetap ikuti pemerintah Tapi secara hati Kerinduan Passion Gadget kita Kita pakai Untuk sesuatu yang memuliakan Nama Tuhan Amen Mari sama-sama Kita belajar Loh Pak Denny Kok Denny Apa bedanya kita dengan orang di luar sana Apa bedanya kita dengan orang di luar sana Yang mungkin mereka tidak kenal Tuhan Yang pertama Yang pertama Bedanya Mereka Belum menerima keselamatan Mereka belum menerima keselamatan Satu-satunya jalan menuju kehidupan Dan kepada Bapak Dan kepada Bapak nanti Melalui pribadi Melalui Yesus yang kita sempah Jalan kebenaran dan hidup Tidak ada yang bisa menuju kepada Bapak tanpa melewati dia Yang kedua Orang yang belum kenal Tuhan Tidak punya damai sejahtera Bapak ibu disuruh sekalian Jika anda itu kenal Tuhan Dalam hidupmu ada damai sejahtera Jika Tuhan itu ada dalam hidupmu Damai sejahtera itu yang lahir Sekalipun keadaan mencekam Anda akan tetap merasakan Ada perkenanan damai sejahtera Daripada Tuhan Yang melingkupimu Dan membuatmu bisa berkata Aku bersyukur Karena Tuhan Selalu menjaga Dan melindungi aku Sekalipun keadaannya mungkin gak enak Sekalipun mungkin ada yang keluarga yang sakit Dan lain sebagainya Tapi orang yang didalamnya itu Ada pribadi Tuhan Akan dipenuhi dengan damai sejahtera Kenapa? Karena baginya Hidup adalah Kristus Mati adalah keuntungan Hari-hari yang kita lihat Banyak orang meninggal Bagaimana jika itu terjadi kepada kita Kepada orang-orang di dekat kita mungkin Apakah kita bisa melihat Nama mereka sudah tercatat Dalam kitab kehidupan Teman-teman kos kita Rekan-rekan kerja kita Justru ini saatnya Anda yang punya usaha-usaha Ajak berdoa Oh aku Gimana ya pak Jadi ini mereka orang-orang gak kenal Tuhan Justru ini saatnya Anda punya kuasa untuk berkata Ayo sama-sama Kita berdoa Berdoa untuk usaha kita Berdoa untuk pekerjaan kita Gak cuma berdoa untuk keluarga Anda bisa voice call dengan mereka Ayo sama-sama Kita berdoa Kita sepakat sama Tuhan Loh pak tapi aku gak ngerti Gak apa-apa Tapi saya pimpin Seturut iman Iman saya orang Kristen Orang percaya Kamu Berdoa ya sama aku ya Usaha-usaha kita Ayo semuanya berdoa Kita sepakat apalagi Kalau anda pemegang Kepimpinan Doakan Usaha yang anda pegang Doakan Pekerjaan yang anda pegang Seakan-akan di masa pandemi ini Kok sulit semuanya Doakan setiap Anggota-anggota yang bekerja Terhadap anda Doakan keselamatan mereka Doakan mereka menerima Tuhan Doakan kehidupan mereka Doakan keluarga mereka Doakan bersama-sama Usaha Yang anda pegang bersama-sama Kalau kita terus berusaha Untuk mengajak Tuhan Masuk dalam usaha kita Tuhan pun akan berjalan Dengan pekerjaan kita Jika pekerjaan kita Ataupun studi kita Itu dibangun Dalam takut dan gentara Akan ada perbedaan Masa pandemi ini Selain menunjukkan Yang kurcaci dari raksasa Atau raksasa dari kurcaci Menunjukkan Orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan Dengan orang yang sekedar Ya Tahu Tuhan Ikut Tuhan sih biasa-biasa Tapi orang yang sungguh-sungguh Kita akan melihat Dalam fase-fase rendah Hidupnya terus berbuah Dalam fase-fase rendah Hidupnya terus melangkah Bersama Tuhan Tapi dalam fase rendah Orang-orang yang hanya Ikut-ikutan Fase rendah Gak mau ikut Tuhan Sungguh-sungguh Fase rendah Dia memikirkan Pikiran-pikiran duniawi Ini gimana Ini gimana Itu sebabnya Orang-orang yang seperti itu Gak bisa dibawa Tinggi sama Tuhan Kenapa? Tuhan bisa lihat Belum cukup siap Orang ini Untuk dibawa promosi Di balik suatu tekanan yang luar biasa Kita harus lihat Hati-hati Di balik tekanan yang luar biasa Akan ada kemuliaan yang luar biasa Di balik Pressure yang luar biasa Keadaan yang seakan-akan Tuhan Ijinkan terjadi Di situ muncul Orang-orang yang dimurnikan Dan timbul Seperti emas murni Bagaimana kita Di hari-hari ini Bagaimana kita Menjalani Masa-masa Pandemi kita Hari-hari ini Kita menjadi orang-orang Biasa-biasa Atau orang-orang Yang bersungguh-sungguh Sama Tuhan Amin Selanjutnya Ayat 20 Dan ajarlah mereka Melakukan segala sesuatu Yang telah kuperintahkan Kepadamu Dan ketahuilah Aku menyertai kamu Senantiasa Sampai kepada Akhir jaman Ada kata Dan ajarlah Katakan ajarlah Ajarlah mereka Melakukan sesgala Yang telah Tuhan Perintahkan Kepadamu Hai orang-orang percaya Tuhan mengajak kita Untuk apa Kehidupan kita Menjadi teladan Di masa pandemi ini Dalam Keadaan ini Mereka pun mengerti Keadanya lagi Gak enak Orang-orang percaya lagi Ditekan Sedemikian rupa Justru pergi Jadikanlah semua Bangsa berikut Dan ajarlah Mereka Segala sesuatu Yang telah kuperintahkan Kepadamu Tuhan ajak kita Hai orang-orang percaya Anda siapapun Bapak, ibu, anak Anak muda Anak kecil Bahkan yang eagle kids Yang ada adik-adik Yang melihat ini Tuhan panggil kita Jadi contoh teladan Di masa pandemi Tuhan panggil kita Untuk menunjukkan Kepada orang-orang yang Belum percaya Bahwa cara hidup Orang benar Akan selalu Di dalam perkenanan Tuhan Tetapi ada orang-orang Yang tidak mau Menjadi teladan Dalam kehidupannya Dan berkata bahwa Aku mau jadi orang Biasa-biasa aja Oh kok Denny Pak Denny Aku belum bisa Untuk sungguh-sungguh Sama Tuhan Aku mau biasa-biasa aja Tekanannya seperti ini Aku bukan pemimpin Masa aku Ini bukan tentang kepemimpinan Ini bukan tentang siapa Apakah full timer Apakah pendeta Ini tentang orang-orang Percaya Yang memiliki Pandat Emanat agung Pergi Jadikanlah semua Bangsa mereka Dan ajarlah Bapak Islam mereka Dalam alam Bapak Dan ajarlah mereka Dan ajarlah mereka Melakukan Apa yang telah Tuhan perintahkan Kepadamu Inilah Bicara tentang Kehidupan Kita jadi teladan Dalam masa pandemi ini Mungkin ada orang-orang Yang sharing ke kita Dalam masa-masa mereka Yang juga Stress Gak kuat Gak enak Ini saatnya Orang-orang percaya Di masa pandemi ini Kita justru Bersinar terang Dan menjadi teladan Terang Menyenari Di sekitarnya Yang membawa Kesejukan Untuk orang-orang Terang yang menyenari Orang-orang yang mungkin Salah jalan Justru di titik ini Berilah teladan Melalui kehidupan Yang mau Katakan amin Berikan teladan Kehidupan Yang selaras Dengan apa yang Tuhan ajarkan Dalam kehidupan kita Yang selaras Dengan kebenarannya Yang selaras Dengan firmannya Justru dalam Masa sukar Sinarmu Akan semakin terang Justru di masa sukar Seakan-akan Enggak enak Semuanya Enggak enak Di titik inilah Akan terlihat Apa yang Tuhan Sudah ajar Dan didik Selama ini Anda di kerja Didik Direndam Dengan firman Di masa inilah Di masa sekarang Yang lainnya Kita Sudah Enggak cuma Direndam Tapi kita harus Berdiri Dan menunjukkan Teladan Kepada orang-orang Di luar sana Untuk mereka Juga bisa Merasakan Apa? Merasakan apa? Merasakan Kehadirannya Dalam kehidupan mereka Yuk sama-sama Belajar Bapak Ibu Sudah sekalian Jangan Buang Waktumu Hanya untuk Magar Dan santai-santai Bapak Ibu Sudah sekalian Pak Deni Kok Deni Saya bukan Pemimpin Apakah bisa? Bisa Setiap kita Itu didik Tuhan Dengan cara Yang unik Dan dalam Kelemahan Kuasa Tuhan Itu malah Semakin menjadi-jadi Semakin nyata Dinyatakan Dalam kehidupan Amin Sekarang Bukan saatnya Melihat Aku masih Seperti ini Masih berantakan Hidupnya Lihat Seberantakan Hidupmu Ada orang-orang Di luar sana Yang mereka Di luar Tuhan Juga masih Berantakan Anda Sekarang saatnya Kalau Anda tahu Panggilan ini Untuk Anda Bertobat Dan jadilah Teladan hari ini Kalau sekarang-sekarang Anda berubah Lalu mereka Gak mungkin Ada yang ngomong Ah kamu kok sekarang Sok suci No Di saat sekarang Bahkan orang-orang Yang di luar Tuhan Mereka tuh berkata Bagaimana untuk Aku bisa kenal Sama Tuhanmu Kenapa? Karena mereka Mengalami pressure Yang sama Dan hari ini Mereka gak akan Ngomong Sok suci Justru mereka Akan ngomong Iya ya Saatnya Ini saatnya Untuk kita Benar-benar Sungguh-sungguh Sama Tuhan Ini saatnya Kita berubah Ini saatnya Kita bertobat Dari dosa-dosa kita Ini saatnya Tuhan Bekerja Melalui kehidupan Anda dan saya Amin Mari sama-sama Berikan teladan Lihat kehidupan kita Yang selaras Dengan firman Tuhan Teladan dalam Apa aja? Teladan dalam Perkataan Hari-hari ini Pastikan perkataan-perkataan kita Bahkan tekstual Secara tekstual kita Teks-teks kita Pastikan Itu membangun iman Bukan meruntuhkan Pastikan itu Menguatkan Menghibur Bukan merusak Pastikan itu Membawa damai sejahtera Bukan membuat orang Malah tertuduh Mari sama-sama Berikan teladan Lihat perkataan Dan berikan teladan Lihat perbuatan Perbuatan Anda Tidak perlu Wah aku ini loh Aku ini Tidak perlu Anda tidak harus Menunjukkan kepada Orang-orang Apa yang Anda lakukan Ketika Anda Menjadi teladan Lihat perkataan Dan perbuatan Tidak harus Orang lain tahu Miliki prinsip ini Kita hidup Di hadapan Satu pribadi Satu-satunya Yang layak Untuk berkata Oh kehidupanmu Seperti ini Seperti ini Siapa? Tuhan Anda tidak perlu Tunjukkan kepada Orang-orang Wah aku membantu Ini Membantu Ini Aku melakukan Ini Melakukan Ini No Biarkan Cukup Anda Dan Tuhan Anda Yang tahu Jadi teladan Dalam perbuatan Perkataan Tidak harus Anda Kuar-kuarkan Kesana-sini Tidak harus Anda Wasyarkan Sampai seluruh Salah tiga tahu Tapi ketika Anda Cukup melakukan itu Seperti untuk Tuhan Bukan untuk manusia Dan melakukan itu Seperti untuk Tuhan Bukan manusia Amen Mari bersama-sama Kita jadi teladan Dalam kehidupan kita Dan ayat 20 Juga dikatakan Seperti ini Dan ketahuilah Aku menyertai kamu Senantiasa Sampai kepada Akhir zaman Kepada orang yang pergi Dan kepada orang yang mengajar Ketahuilah Tuhan menyertaimu Sampai kepada Akhir zaman Jangan merasa Engkau Wah Aku sendirian yang melakukan ini No Kayak masalah tiga Setiap-siapapun Anda CGL apapun itu Jangan merasa bahwa Anda yang melakukan sendirian Jangan-jangan Member-member CGL Anda Juga melakukan Memuridkan itu Engkau harus tentang Wah mereka harus Oh kita harus Ini ya Kita akan belajar berpuasa Tujuh kali ini Ini No Memuridkan itu Semudah Kita membangun hubungan Dan memberikan Nilai-nilai Yang seturut dengan firman Semudah bagaimana kita Melihat mereka Sharing-sharing Sama mereka Tapi kita Men-sharingkan apa Sharingkan Kebenaran firman Tuhan Yang relevan Dengan dunia sekarang Karena firman Tuhan ini Terkesan 2000 tahun yang lalu Tapi masih sampai saat ini Ini relevan Dan tidak pernah berubah Amen Mari sama-sama Kepada orang yang pergi Kepada Orang yang mengajar Ketahuilah Tuhan Yang kita sembah Yang memberikan Segala sesuatunya Kepada kita Menyertaimu Sampai kepada Akhir zaman Amen Mari bersama-sama Kita tidak menjadi Orang-orang yang kalah Di masa pandemi Tapi kita menjadi Orang-orang Yang pergi Memuridkan generasi Dan mengobarkan api Kepada yang sakit Kita berdoa Kepada orang-orang Belum baptis Kita doakan Kepada orang-orang Belum kenal Tuhan Kita perkenalkan Satu-satunya jalan Menuju kehidupan Yaitu Yesus Amen